Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan Awion Salam sehat Happy Salam Mancing belanak kali ini Saya mencoba Mancing Sekitar jam 3 sore Yakni saat Air laut Masuk ke muara Jadi sedang proses Ke pasang naik Diperkirakan Malam nanti adalah Puncak dari pasang naik Jadi Saya memiliki waktu terbaik Untuk mancing kali ini Antara jam 3 sampai jam 6 sore Menjelang maghrib Pucopacopu Pucopacopu Sing bau Reksaku londere Ini upannya saya pasang Sekitar 50 cm Saya menggunakan Teknik entul Atau kantir Karena Ada arus yang nanti akan kencang Ketika airnya keluar masuk Para Masuk Tidak Ketika airnya Ketika airnya Sampai airnya Tidak Tidak Ini Ketika airnya awas awas red awas awas red awas 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 bah akhirnya tenang kalau kuasai mulai cil cil buci akhirnya ada yang sini oke mancing bagi teh yang dikentul dengan umpan racikan tepung terigu plus tepung udang rempon dicampur minyak goreng barmi nih joss oke friend sejitu apapun umpan yang kita gunakan dan sekiler apapun rangkaian pancing yang kita gunakan sebaiknya kita mancing pada waktu terbaik prime time saat ikan belanak makan umpan ini kalau kita benar-benar ingin cepat setrek tapi kalau ya tidak ada ekspektasi apapun ya silahkan mancing sewaktu-waktu yang penting mancing soal dapat tidaknya tidak usah dibuat permasalahan yang penting happy alhamdulillah berat ngapun berat wah telak 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 joss berat keren 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 pancing pakai pancing tepung terigu cabur tepung udang rempon minyak goreng tipis-tipis saja ternyata telak di mulutnya pancing teknik ketul waktu pancing di prime time jadi saat air laut menuju pucak palsal naik oke seri pengalaman pancing saya ini berdasar spot liar artinya spot sepot itu hampir setiap hari kondisi sepot berubah pasang naiknya kondisi warna airnya arusnya hampir setiap hari berubah begitu bulan dengan habitat belanaknya saya kira juga datang dan pergi karena disini jarak sepot ke laut itu cuma 300 meter jadi ketika pas air besar itu kemungkinan besar ikan-ikan belanak babonnya itu masuk dan ketika surut kemungkinan besar juga ikut keluar laut masuk laut lagi begitu seterusnya jadi kemungkinan besar ikan-ikannya juga selalu fresh baru yang berada di spot ini wah hanteng vent hanteng berada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati